Mendiami Istana Jakarta dan Bogor yang selalu merasakan suasana kolonial setiap hari. Namun menurut sejarawan, kolonialisme bukanlah tentang bangunan atau suasana. Petas Gubernur Sindra Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Di hadapan 517 kepala daerah di IKN, Presiden Jokowi berkelakar tiap hari selalu merasakan suasana kolonial di Istana Jakarta dan Bogor. Karena dulunya istana digunakan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Namun Jokowi menegaskan, pembangunan IKN adalah untuk menunjukkan Indonesia punya kemampuan membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan desain lokal. Dan lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Tetapi pernyataan Jokowi soal kolonial menurut sejarawan JJ Rizal salah kaprah. Rizal bilang, kolonialisme adalah soal pemikiran. Orang yang ngomong bahwa di istana mencium bau kolonial setiap hari, itu nggak paham bahwa kolonialisme itu bukan bangunan. Kolonialisme itu pikiran. Itu bukan hanya tidak paham kolonialisme itu pikiran, tapi juga dia mengejek para pendiri bangsa yang tidak pernah merasa keberatan dengan bangunan-bangunan kolonial dan ingin menghancurkan. Justru mereka menjaga bangunan kolonial itu, menggunakan bangunan kolonial itu sebagai simbol sukses. Jadi sebagai monumen itu dibalik dari monumen kolonial, seperti istana negara, diubah menjadi monumen kemerdekaan. Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur telah dimulai sejak tahun 2022. Salah satu bangunan monumental yang jadi penanda kawasan ini adalah Istana Garuda yang dibuat menyerupai kepaksayap burung Garuda. Tim Liputan, Kompas TV Pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyebut Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor berbau kolonial menuai kritik dari sejarawan JJ Rizal. Apa alasan dipalik kritik tersebut? Kita akan sapa JJ Rizal yang merupakan sejarawan. Selamat malam, Bang JJ. Selamat malam. Bang Anda sebut pernyataan Jokowi itu menunjukkan nasionalisme sempit. Kenapa begitu? Ya karena Pak Jokowi meringkes, saking ringkesnya itu jadi kerdil ya pengertian tentang nasionalisme, tentang kolonialisme begitu. Kolonialisme itu buat saya jadi konyol kalau didefinisikan dengan bangunan apalagi bangunan itu diidentifikasi oleh Istana Bogor, Istana Negara, Istana Medeka. Yang jelas-jelas oleh Soekarno dikatakan bahwa kita menempati gedung itu bukan hanya kita hemat karena waktu itu negara baru merdeka gitu ya. Tapi juga kita ingin mengubah monumen kolonial menjadi monumen nasional gitu ya. Karena yang nasionalisme kita itu antitesis dari kolonialisme. Jadi kita masuk ke gedung itu, itu simbol sukses. Nasionalisme menahlukan kolonialisme. Jadi kita masuk ke gedung itu bukan untuk mencium bau kolonial tapi belajar dari pengalaman kolonial yang jahat, yang korupsi, nepotis, penuh kroni, eksploitatif, banyak represi. Kita ingin belajar. Kita ingin belajar dari sejarah kolonial itu. Karena itu kolonialisme itu bukan benda tapi kolonialisme itu pikiran. Dia akan tetap ada walaupun Belandanya pergi, Jepangnya pergi. Itu yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, eksploitasi dan represi itu akan tetap ada. Itu yang harus kita belajar, kita lawan gitu. Itu belajar dari mana? Dari kekejaman kolonial, perilaku buruk kolonial. Bang Jajah tapi gini, mungkin enggak apa yang disebut Pak Jokowi dengan istilah bau-bau kolonial itu hanya sekedar istilah untuk kemudian melepaskan nuansa kolonial? Ya ini juga menurut saya pernyataan Pak Jokowi juga bermasalah terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Karena Undang-Undang itu menyebut kita harus menjaga, melestarikan gedung-gedung bersejarah seperti Istana Negara, Istana Merdeka atau Istana Bogor gitu. Karena di dalamnya ada nilai-nilai, itulah yang di dalam Undang-Undang Cagar Budaya disebut. Tapi sekarang dengan pernyataan Pak Jokowi itu beresiko dan berpotensi orang-orang untuk melakukan pandalisme. Apalagi sekarang kan banyak bangunan sejarah itu menjadi korban pandalisme, menjajukan itu. Jadi menurut saya pernyataan Pak Jokowi ini juga bermasalah, dia bisa menjadi legitimasi orang bilang, wah ini gedung-gedung warisan kolonial, bau kolonial ngapain sih kita pertahankan? Padahal itu warisan budaya yang kita bisa belajar, ada nilai di dalamnya gitu loh. Oke jadi... Misalnya, misalnya saya mau katakan, nasionalisme kita tuh kan lahir di gedung kolonial yang namanya sekolah, Dokter Jawa, sekolah Stovia, itu di dekat Senen itu, di Salemba itu, itu Budi Utomo lahirnya di situ. Jadi kalau kita ngomongin nasionalisme itu lahir dari gedung-gedung yang dibuat oleh Belanda, dari sekolah Belanda. Indonesia sebagai nation itu ya, sebagai negara itu lahir di ibu kota kolonial yang namanya Batavia, Tahun 28 berkongres mereka, itu diporos dunia kolonial di dekat Senen. Ya kemudian diproklamasikan di kawasan Menteng, dirumuskan apa proklamasinya itu di Menteng, di rumah Laksamana Maeda, apa mau dihancurkan itu? Karena bau kolonial. Nah ini yang saya bilang, pikirannya tuh cupet, picik, ya, dan berbahaya. Ini yang saya bilang, kelihatannya nasionalis, tapi ini sebenarnya bukan nasionalis menurut saya. Ini justru bertolak belakang dengan sifat-sifat nasionalis gitu. Tapi gini, Bang Jaji, kalau kita ngeliat dari sisi lain, mungkin maksud dari ucapan tersebut bisa gak diartikan seperti ini? Saat ini kan faktanya Pak Jokowi membangun Istana Garuda di IKN. Apakah kemudian ini bisa diartikan dari upaya untuk melarikan diri dari bayang-bayang kolonial? Sehingga kemudian menciptakan rasionalisme dengan arti yang berbeda, begitu? Ya itu justru memperlihatkan bukan nasionalisme yang inklusif, yang besar, yang terbuka. Seperti diajarkan oleh Bung Karno, oleh Hatta, begitu ya. Oleh para pendiri bangsa kita, itu justru menurut saya nasionalisme yang picik. Karena menurut saya dengan membangun ibu kota yang baru, untuk apa? Menghina, mengejek ibu kota yang lama. Mengejek warisan sejarah yang kita punya, yang jelas-jelas melindungi oleh undang-undang. Dan jelas di dalamnya ada makna, nilai-nilai yang kita bisa belajar tentang bahaya kolonialisme. Sifat-sifat kolonialisme, pikiran-pikiran kolonialisme, mental kolonialisme. Yang jangan-jangan masih hidup dan berjaya di zaman Pak Jokowi. Seperti nepotisme, seperti korupsi, seperti kolusi, eksploitasi, represi. Itu kan supaya kita belajar. Hidup kan dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Nah salah satunya kita bisa belajar dari situ sejarah gitu loh. Artinya gini, kalau dikatakan kalimat ini diucapkan Pak Jokowi untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa istana IKN akan jauh lebih baik daripada istana-istana peninggalan kolonial begitu. Ya itu menurut saya kan gak bisa dikatakan istana IKN itu lebih baik dari istana yang pernah ada. Istana IKN itu belum ada ruhnya, belum ada jiwanya. Sedangkan istana negara, istana merdeka, istana bogor. Kita mau ngomong misal penyerahan kedaulatan Republik Indonesia akhir tahun 1949. Apa mungkin tanpa istana di Jakarta? Enggak mungkin itu. Apa mungkin kita ngomongin tentang pembelaan terhadap peristiwa proklamasi dengan peristiwa 19 September tahun 1945. Dengan ngomongin lapangan monas, gak ngomongin lapangan monas. Ya gak mungkin gitu loh. Itu kayak orang bikin nasi goreng, gak pakai nasi bumbunya doang, sangit. Jadi menurut saya pandangan Pak Jokowi ini, ini bermasalah. Dan kacau. Dan beresiko banyak sekali karena menurut saya dia. Ya. Kami tangkap maksud Anda Bang Jajah. Jadi intinya tidak perlu menyebutkan hal tersebut yang kemudian pada dasarnya akan menyinggung upaya yang selama ini dilakukan para pahlawan bangsa dalam proses kemerdekaan kita begitu ya. Ya itu maksud saya dia mengejek para pendiri bangsa. Dulu ada panitia pemilihan ibu kota baru ya dipimpin oleh Soekarno, wakilnya Hatta. Untuk mencari tempat ibu kota baru dan terpecah debatnya antara apakah kita menggunakan ibu kota yang lama, kota-kota lama yang pernah dibangun dunia kolonial. Atau kita mencari yang sama sekali baru. Tapi akhirnya diputusan untuk menggunakan kota yang lama dan dipilih Jakarta. Karena apa? Karena Indonesia itu, itu apinya itu nasionalisme. Nasionalisme itu harus dikembangkan melalui sejarah. Dan sejarah itu salah satunya melalui jejaring situs. Oke. Ya jadi menurut saya kalau situs-situs itu dihinakan menurut saya sama aja mengejek para pendiri bangsa kita gitu. Baik terima kasih Bang JJ Rizal sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam. Sehat-sehat selalu.